Intro Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga dinyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Ambil program sahur, Billy Syahputra jaga kesehatan Billy Syahputra sangat menjaga kesehatannya Karena mengambil pekerjaan pada waktu sahur untuk salah satu program televisi Billy benar-benar menjaga kesehatannya Supaya tidak terjatuh sakit Salah satu cara yang dilakukan adik mendiang Olga Syahputra adalah dengan melakukan istirahat yang cukup Selain itu, Billy juga memperbanyak minum air putih supaya tidak mengalami dehidrasi Dia juga berdoa kepada Tuhan supaya selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani Itu supaya badan kita tetap fit Selama satu bulan Ramadan menghibur mengisi acara sahur Usah Billy Syahputra Ambil program sahur, sejatinya bukanlah kali pertama bagi Billy Dia sudah beberapa tahun menerima pekerjaan serupa Billy mengatakan memang sudah lumayan sering dirinya tidak sahur bareng keluarga Sedih gak lah ya? Keluarga mendukung karena upapun yang aku lakukan itu baut keluarga Mereka selalu support untuk kegiatan Bang Billy dengan menonton program Bang Billy di TV Tuturnya Lebih lanjut dia mengatakan keluarga sudah terbiasa tidak sahur bareng anaknya Bukan hanya dengan Billy Olga Syahputra saat masih hidup dan aktif bekerja di dunia hiburan Juga jarang sekali sahur bareng keluarga karena sibuk bekerja Dan Al-Mahrum juga gitu selama masih di entertain Gak bisa sahur sama keluarga Keluarga sangat memahami katanya Tahun ini Billy Syahputra mengisi program sahur seger di salah satu stasiun televisi swasta selama bulan Ramadan Ia memperkuat program tersebut bersama Parto, Diri Cagur, Amanda Ciesia, Diri Cagur, dan Andre Taurani Billy Syahputra kebingungan di secara pejabat di Bandung soal ini Belum lama ini Raffi Ahmad bersama Billy Syahputra mendatangi pos di Kav Bandung Barat Untung melihat persipak bola berbagai Dalam kesempatan tersebut Henki Kurniawan yang kini menjabat pelaksana tugas PLT Bupati Bandung Barat ikut mendampingi mereka Henki mengabadikan momen tersebut lewat video yang diunggah di Instagram Hari ini di Bandung Barat kita kedatangan tamu ada Billy ada Raffi juga Ujar Henki Kurniawan Raffi dan Billy pun tampak melambai menyapa Tujunya Henki langsung beralih bertanya tentang hubungan asmara Billy dengan Amanda Manopo Nah, Billy ini masih pacaran sama Amanda Manopo gak sih? Tanya Henki Kurniawan sambil mengarahkan kamera ke wajah Billy Mendengar pertanyaan tersebut Raffi Ahmad muncul dan memberikan kode kalau Billy dan Amanda sudah putus Mengetahui hal itu Henki berusaha mengorek kisah asmara Billy dan Amanda Manopo Sudah enggak ya? Waduh gue gak ngikutin media Ujarnya Billy pun tampak kikuk tak menjawab Hanya tertawa saat ditanya Henki kembali memberi pertanyaan menohok Billy kenapa bisa putus? Enggak menyesal Kata suami sonya Fatmala tersebut Waduh, diserak mat pokoknya Bandung Barat jaya, jaya Ujar Billy seraya tertawa menghidar Melasa tak ingin menjawab pertanyaan tersebut Billy Syahputra berusaha mengubah topik pembicaraan Namun demikian Henki berusaha menghibur menawani Billy Untuk menggelar audisi pencarian pacar di wilayahnya Ini kayaknya mesti audisi pencarian jodoh di Bandung Barat Kata Henki Kurniawan Billy hanya tertawa geleng-geleng kepala Sementara Raffi Ahmad yang mendengar pernyataan Henki itu lantas menimpali semangat Billy mau gak cari jodoh? Cewek-cewek Bandung Raya siapa yang mau jadi pacar Billy? Syahputra Segera daftar Kata Raffi Ahmad disambut tawa ketiganya Billy Syahputra mimpi mendiang Olga di hari ulang tahunnya Artis Billy Syahputra secara tanah terangan Merindukan sosok mendiang Olga Syahputra Seorang kakak yang juga seorang yang paling berpengaruh dalam karirnya di dunia entertain Bahkan saking rindunya Billy Syahputra sampai menangis di dalam kamarnya sendiri Rindu banget kalau boleh cerita dikit waktu ulang tahun almarhum 8 Februari kemarin Gua kayak nangis gitu di kamar gua kayak sedih Fikin video gua mimpiin sampai jam 1 jam 2 malam Gua kayak nangis sesungguh-sungguhnya Tapi gak ada yang tahu merasa kangen merasa kehilangan Kata Billy Billy masih ingat betul pesan yang diberikan Olga Syahputra Di saat awal merintis karir di dunia entertain Banyak hal dan menjangan yang almarhum kasih Intinya terus belajar jangan pernah sombong sama orang Baik sama siapapun Terus kalau bisa ngobrol sama senior Karena gua emang basicnya suka ngobrol sama senior Kata Billy Pokoknya harus terus banyak belajar Jangan pernah lupa sama orang dalam hal yang baik Pasti dikasih masukan sama orang Sambung Billy Billy mengatakan banyak sekali pelajaran yang diberikan oleh Olga Syahputra Terutama di dunia entertain Namun begitu sang kakak berpulang Billy menganggap sudah tidak ada lagi orang yang membimbingnya lagi Banyak Banyak banget kenangan Gua tuh pas di entertain Awal masuk di bimbing almarhum Dikasih perjangan yang baik Setelah almarhum gak ada 5 tahun Gua ngerasa di entertain kayak gak ada yang bimbing gua Katanya Meskipun begitu Billy tidak mau bergantung kepada Olga Syahputra Billy mengatakan begitu Sang kakak tiada Dirinya banyak belajar dari artis-artis senior lainnya Tapi setidaknya Gua mau belajar sama senior gua Untuk menampilkan yang terbaik Di depan semua orang Gua ya gimana ya caranya Memaksimalkan kemampuan gua di dunia industri Terus belajar menjadi yang terbaik Tutup Billy Darius Sinatria sebut Billy Syahputra Jomlo Duna Agnesia Dia sudah bahagia Teka-tekis status Billy Syahputra Perlahan mulai terkuat Setelah ramai diberitakan putus dengan Amanda Manopo Billy Syahputra digabarkan memiliki kedekatan dengan Presiden Oprah Vajava atau OVJ Memes Prameswari Sayang Billy Syahputra anggan terbuka soal statusnya Baik dengan Amanda Manopo maupun dengan Memes Berkali-kali ditanya Atau juga ditanyai rekan-rekan artis di kanal Youtube Mereka masing-masing Billy berkelit Tak pernah sekalipun ia memberi penagaran Sudah putus dengan Amanda Manopo Atau sudah resmi pacaran dengan Memes Prameswari Publik tampaknya terus dibuat penasaran Setatu terkini Billy Syahputra akhirnya diunggap oleh Darius Sinatria Di akun Instagramnya Ayah tiga anak itu mengunggah putus bersama istrinya Duna Agnesia serta Billy Syahputra Mereka bertiga tampak berposisi ceser Dengan latar rumputan hijau Dengan pohon-pohon besar yang berdiri kokoh Raut bahagia terhadap jelas di wajah mereka Nemanin yang lagi jomblo Tulis Darius di bagian Capture Unggahan tersebut langsung banjir komentar Tak sedikit yang meledak Status Billy saat ini Ada pula yang kakir sementara yang mereka tahu Willie punya hubungan istimewa dengan Memes Tapi sepertinya dah bahagia dia Saudona Agnesia di kolom komentar Bang Jago lagi jomblo Ampun bang Antriannya numpuk Memes terdepan Tapi berharap ayah nasi sama bang Billy Komentar pemilik akun Ed Ngeti Bang Billy jomblo tapi GPTnya dimana-mana sih Cindy Tedison lainnya 6 kali lewati ramah dan tanpa sang kakak tercinta Billy Syahputra sempatkan basunisan Dan nyekar di pusara Olga Syahputra Sosok Olga Syahputra Telah meninggal ke dunia liburan selama 6 tahun lalu Setelah berjuang melawan penyakit meningitis Olga Syahputra meninggal dunia Pada 27 Maret 2015 silat Kabah tersebut tentu membuat ruka Yang mendalam bagi rekan artis tanah air Tak hanya kecuali adik al-mahrum Olga Syahputra Billy Syahputra Billy Syahputra mengaku dirinya Sempat kebingungan saat Olga meninggal Pasalnya Billy yang baru menginjar dunia hiburan tanah air Mengaku khawatir Tak bisa meneruskan karirnya tersebut Hal itu Di kadang-kadang Billy terjun ke dunia hiburan atas permintaan dari Olga Syahputra Meski kini sudah sukses dan bisa biayai kehidupan keluarganya Billy terus teringat dengan mendiang Olga Syahputra Walau sudah 6 tahun kepergian kakaknya Billy masih mengingat betul kebaikan dan sosok Olga Syahputra Baru-baru ini Billy Syahputra menyempatkan waktu Untuk mendatangi makam Olga Syahputra Menjelang Ramadan, Billy Syahputra mendatangi makam kakaknya Untuk mendoakan sekaligus membersihkan nisan mendiang Olga Dalam unggahan Instagram pribadinya Tampak video Bali sedang membusuh nisan Olga dengan air bersih Tahun 2021 ini Billy Syahputra menjalani puasa di bulan suci Ramadan Tanpa kehadiran Olga Syahputra Tentu tak mudah bagi Billy yang kehilangan sosok Olga Syahputra Bahkan, Billy mengaku tak bisa menahan kesedihan saat rindu dengan mendiang Olga Syahputra Dilansir, Billy mengungkapkan keperasaan rindunya itu Untuk Olga Syahputra Terutama saat hari ulang tahun sang kakak Rindu banget Kalau boleh cerita dikit Waktu ulang tahun al-mahhum 8 Februari bulan kemarin Gue kayak nangis gitu Ucap Billy Syahputra Tak kuasa menahan air mata Billy ungkap dirinya yang sering tiba-tiba menangis hingga tengah malam Nangis di kamar Gue sedih terus bikin video gue mimpiin Olga Sampai jam 1 jam 2 malam Gue kayak nangis sesungguk-sungguknya Tapi gak ada yang tahu Apui Billy Malam saat ulang tahun Olga Billy merasa kehilangan sang kakak yang jadi penatuan hidupnya Merasa kangen Merasa kehilangan Ujar Billy Tak bisa berjumpa lagi dengan Olga Syahputra di dunia Billy hanya bisa mengirim doa untuk mendiang kakaknya Di ulang tahun al-mahhum Gue selalu menyisikan doa yang baik buat al-mahhum Tukasnya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax